Sejumlah tokoh tanah air mengenang sosok pakar ekonomi sekaligus eks-menteri koordinator bidang ekonomi, keuangan, dan industri, Rizal Ramli. Rizal Ramli menghembuskan nafas terakhirnya tadi malam, di RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Selasa, 2 Januari 2024. Ia dinyatakan meninggal dunia akibat penyakit kanker pankreas stadium 4 yang dideritanya. Kepergian Rizal Ramli meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan sejumlah sahabat. Beberapa politikus dan tokoh tanah air juga turut merasakan kehilangan atas wafatnya ekonom senior itu. Ditemui di rumah duka, Jalan Bangka 9, Jakarta Selatan, mantan wakil Presiden Yusuf Kala mengenang sosok Rizal Ramli. Menurut Yusuf Kala, Rizal Ramli merupakan seorang pemikir sekaligus aktivis yang kritis. Duka serupa juga disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf, Sandiaga Uno. Sandiaga Uno bercerita, semasa hidupnya Rizal Ramli kerap menanamkan pesan-pesan terhadap dirinya. Sandiaga mengaku ingat betul pesan yang pernah disampaikan Rizal Ramli kepadanya, terutama untuk mengamalkan pasal 33 UUD 1945 tentang Sistem Perekonomian Nasional. Sebagai informasi, sejumlah pelayat masih terus berdatangan ke kediaman Rizal Ramli hari ini. Selain Yusuf Kala dan Sandiaga Uno, terlihat juga sosok Menteri Perdagangan Zulkifli Hassan, ex-ketua MK Jimli Ashidikye, ex-menko perekonomian Sofyan Jalil, kapten Timnas Amin M, Shauki hingga sekjen partai Gerindra Ahmad Muzani yang datang melayat. Mengenang sosok ekonom senior itu, Sofyan Jalil juga mengungkap bahwa Rizal Ramli memang dikenal begitu kritis. Ia menuturkan sempat mengenal baik Rizal Ramli saat dirinya masih sehat, namun tak mendapat kabar sejak beberapa waktu terakhir. Rencananya, Rizal Ramli akan dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Kamis, 4 Januari 2024, besok. Sebab, saat ini pihak keluarga masih menunggu kedatangan anak almarhum yang berada di Amerika Serikat.